Lysia Gedans Menurunkan skuad utama dan pelapisnya Tetap saja Lysia Gedans tak mampu Berbicara banyak Kekalahan atas Rakau membuat Lysia Gedans saat ini Melihat begitu banyak kelemahan terjadi pada timnya Padahal mereka akan turun Dalam kompetisi bergensi UECL Maka dari itu pembenahan pun Segera dilakukan oleh Thomas Kasmarek Padahal sejatinya Witan Bisa turut berkontribusi dalam pertandingan melawan Rakau Namun sayangnya Witan tidak diturunkan Oleh Thomas Kasmarek padahal dia ada Di tim cadangan 10 pergantian pemain yang dilakukan oleh Lysia Gedans Setara akasan sia-sia pada saat itu Sebagaimana diketahui jika Witan Saat ini kembali ke Lysia Gedans Setelah menjalani masa peminjamannya dengan FK Senika Performa Witan bersama FK Senika Bisa dikatakan cukup sukses Sebab Witan bisa tampil menjadi pembeda Untuk tim asal Liga Slovakia tersebut Bisa dibilang Witan adalah Pemain yang tepat dalam membantu tim yang Tengah terpuruk untuk bangkit dan bisa Memiliki warna baru Bahkan Witan dalam beberapa pertandingan bisa mencetak gol cepat Itu yang menunjukkan bahwa dirinya cocok untuk menciptakan gol di awal-awal pertandingan Nah Yang menjadi permasalahan di Lysia Gedans saat ini Sebenarnya sama Adalah mereka kesulitan untuk mencari gol cepat Maka dari itu Jika Witan dimainkan pada menit-menit awal laga Itu bisa membuka peluang lebih besar bagi Lysia Gedans Untuk mendapatkan gol Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Witan Untuk membuktikan kualitasnya kepada Thomas Kasmarek Setelah pada pertandingan sebelumnya Dia sempat dikacangin Apalagi bila melihat match Lysia Gedans vs Rakao Begitu minim sekali serangan tim Lysia Gedans Mereka hanya bisa memainkan bola di area pertahanan sendiri lebih banyak Terima kasih telah menonton!